Saya itu bukan apa-apa, kalau saya sampai melepas medikasi kan, orang janda-janda perjari suami, ini suami disiasiakan. Aduh, janganlah. Aku pengen untuk bubi aja sama anak-anak, udah. Aku percaya Allah maha baik. Megi Wulandari, istri kedua Kiwil, sempat menyatakan keinginannya untuk bercerai dari suaminya Kiwil. Akan tetapi, komedian Kiwil menyatakan bahwa dirinya tidak mau berpisah dengan istrinya. Iya, itu kan bahasa lama. Teman-teman tahulah, dari ini juga pengen-pengen-pengen menggunakan kerajaan. Tapi kan keputusan ada di tangan saya, saya bilang, tidak, tidak. Tinggal nunggu sabar doang, kenapa sih? Sabar aja, karena kan ibu rumah tangga yang mencengkan sabar. Saya itu bukan kapa-apa, kalau saya sampai melepas medikasi kan, orang janda-janda perjari suami, ini suami disiasiakan. Aduh, janganlah. Jangan, makanya sekarang ini, lagi ada sepuluh lagi ada suami, ya udah manfaat ini. Siap meraukan yang baik, yang baik-baik aja. Rumah tangga itu yang baik-baik ajalah. Makanya tadi juga masuk dulu. Males banget, udah boring gitu. Ya undang ku acara pakai program apa, guys. Program baru, senyata-sene, ini enggak kok. Cerai-agi, cerai-agi. Sebulat-bulatnya apapun, TKT itu tergantung dengan suami-suami anjir. Cepatnya enggak ada cerita. Pokoknya saya bilang, enggak lah, saya akan mempertahankan. Kasian anak-anak, anak-anak belum gede. Terus cari bapaknya. Enggak enak, temannya lingkungan. Jadi jangan, saya bilang, tidak akan pernah saya cerai-terusan. Kiwil meminta agar istrinya bersabar. Kira-kira kesabaran apa yang diminta oleh Kiwil kepada istrinya? Semua adalah menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi rumah tangga. Konflik apanya, harus sabar. Semua harus sabar. Karena jujur aja kalau orang yang sabar, pokoknya enak deh. Jangan pikirin dirinya. Sesaat kita lihat-lihat akan diganti. Semua orang yang sabar. Kiwil juga membenarkan bahwa komunikasinya dengan istri keduanya, Megi Wulan, dari saat ini sedang tidak bagus. Tidak bagus. Saya punya kebiasaan bahkan sekarang ini memilih dari handphone. Saya berusaha untuk sekarang ini, untuk tidak tergantung sama handphone. Siapapun kadang-kadang ini. Saya itu seperlunya aja lah kalau handphone itu seperlunya aja. Kenapa? Karena jujur aja kalau udah tergantung sama handphone, pagi buka handphone, siang buka handphone, siang buka handphone, siang buka handphone. Makanya saya orang yang enggak tergantung sama handphone. Kiwil juga menyatakan bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan keluarga lainnya, selain sang istri yang sudah jarang berkomunikasi. Ia mengatakan bahwa dirinya tak suka bertukar pesan melalui WhatsApp karena ada kemungkinan terjadi salah persepsi. Sama yang gede juga begitu, papa, papa di mana, papa di sini, sayang. Jangan lupa ya, besok papu transfer ke pekerja, sayang. Sama mertua juga begitu, Kiwil. Ya, iya, 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 iya. Mamahnya aja yang sekarang-kara sudah lagi jarang, lagi jarang berkomunikasi. Karena kita tahu kalau saya tahu, pasti nggak diangkat. Kalau dia, saya ujiwa, apalagi saya baca doang. Itu, makanya saya bilang, itulah yang kelemahan saya. Karena ini sering terjadi buat semua orang. Bahasa WA dengan bahasa lisan langsung itu beda. Kadang-kadang yang saya WA ini, pengerjanya beda. Oh, papa marah ya? Nggak, cuma gue bahasnya itu nggak budi. Itulah yang membuat saya paling males kalau salah persepsi kalau dalam WA. Apalagi kalau misalnya saya harus baca WA yang begitu panjangnya, kayak skripsi. Makanya udah lah. Saya lebih baik, saya diam, saya baca, selesai. Sebelumnya, Maggie Wulan dari istri kedua Kiwil sempat mengatakan bahwa sang suami tidak menjenguh anaknya yang sedang sakit. Bagaimanakah pembelaan Kiwil terhadap hal ini? Nggak nengokin, iya, bener. Nggak nengokin. Di huri-hari, dikasih kabar nggak apa-apa. Udah tada-tada itu menjukkut dari Allah begitu aja kalau aku mah. Jadi, ya kan baru-baru, kan anak saya kan sering masuk ke masak. Nah, kemarin-marin kan nggak dihitung. Baru sekarang doang yang dihitung. Jangan cuma gara-gara suami salah sedikit, langsung dibuka. Jangan. Makanya saya bilang, aduh, istri saya ini kemana-mana, bentar-bentar, ini, ini, ini lagi. Jadi, yang punya malah saya lagi. Kiwil mengaku bahwa dirinya sangat kangen dengan istrinya itu. Kiwil juga menghimbau agar istrinya tak mencari sosok suami yang sempurna pada dirinya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Sangat kangen, wahai istriku Maggie Mulandari, aku pun kangen merindu padamu. Tapi tolong usinkanlah suamimu ini untuk berda'wah. Lagi belajar ngaji, sebentar saja. Pasti semuanya akan indah pada waktunya. Makanya saya bilang sama Maggie, Maggie, kalau kamu mencari suami yang sempurna, saya mundur. Tapi kalau mencari nasibu, ya dikit. Jadi, makanya jangan mencari kesempurnaan dari orang. Manusia nggak ada yang sempurna, manusia tempat salah, diripada dirilang. Semua-semuanya, masyarakat Indonesia lah. Jangan pernah mencari kesempurnaan dari suamimu dan suami jangan pernah mencari kesempurnaan dari suami. Mereka punya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya, kita doakan saja agar rumah tangga Kiwil dan istri keduanya Maggie Wulandari segera membaik.